Hai sosial lovers, udah pernah buat keripik kaca sendiri di rumah belum? Keripik viral yang satu ini selain rasanya yang enak, proses pembuatannya juga sebenarnya mudah banget nih sosial lovers. Namun meskipun terbilang mudah, ada beberapa tips yang harus diperhatikan agar keripik kaca buatan kamu itu hasilnya bening, renyah, dan pastinya berhasil. Penasaran gak sih apa aja tipsnya? Langsung aja kita simak video berikut ini. Yang pertama, gunakan tepung tapioca. Bahan utama membuat keripik kaca ialah tepung Nisa Solveller. Tapi tepung bukan sembarang tepung Nisa Solveller, semelainkan kamu harus memilih tepung yang tepat supaya hasil keripik kacanya benar-benar terlihat bening seperti kaca. Karena itu, sebaiknya Nisa Solveller menggunakan tepung tapioca sebagai bahan utama membuat keripik kaca. Yang kedua, olesi minyak pada plastik. Untuk mencetak keripik kaca rumahan, pada dasarnya sangat mudah Nisa Solveller karena kita hanya membutuhkan 2 plastik. Namun, karena sifat plastik yang mudah melekat, sebelumnya kita juga perlu mengolesinya dengan minyak. Hal ini bertujuan supaya nantinya keripik kaca lebih licin dan mudah dilepas dari plastik. Yang ketiga, buat adonan setipis mungkin. Kunci kerenyahan dari keripik kaca ialah ketipisannya Nisa Solveller. Karena itu, setelah adonan dituang ke atas plastik, Nisa Solveller harus membuatnya setipis mungkin. Gunakan bantuan rolling pin untuk membuat adonan menjadi lebar dan juga tipis. Tekan-tekan secara perlahan dan menyeluruh hingga adonan sama rata tipisnya. Merasa bentuk pinggirannya tidak rapi? Tidak apa-apa Nisa Solveller karena nantinya kita pun akan memotongnya menjadi persegi kecil saat sudah mengering. Yang keempat, jemur minimal 2 jam. Hal lain yang tidak kalah penting dalam membuat keripik kaca ialah proses pengeringannya Nisa Solveller. Tidak bisa terburu-buru, memang harus sabar dalam menjemur keripik kaca supaya benar-benarnya. Paling tidak, idealnya keripik kaca dijemur minimal selama 2 jam atau jika ingin lebih kering bisa menghabiskan waktu sekitar setengah hari. Meskipun lama, tapi rasanya yang enak dan bentuknya yang unik seperti kaca, worth it kok Sasselovers. Yang terakhir, tambahkan bumbu. Tidak langsung disajikan begitu saja Nisa Solveller. Keripik kaca sebaiknya disajikan bersama dengan bumbu cabai yang menggugah selera. Setelah keripik kaca selesai dijemur dan sudah benar-benar kering, langsung campur keripik dengan bumbu cabai yang telah kamu buat. Dijamin bukan cuma menambah cita rasa dari keripik kacamu, tapi juga membuatmu ketagihan karena rasa pedasnya yang bikin gak mau berhenti makan. Terima kasih telah menonton!